Intro Kerukunan keluarga Bakumpai menggelar pengajian rutin yang disampaikan Ustaz Muhammad Mubarak di Sekretariat KKB Jalan HKSN Banjarmasin Sabtu pagi. Kajian keislaman ini justru menjadi selatu rahmi pejabat publik dan sejumlah bakal calon gubernur dan wali kota Banjarmasin untuk bersama-sama menjaga nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Menurut Ketua KKB Pusat, Iuni Abdinur Sulaiman, pertarungan memperebutkan pemimpin daerah diharapkan tidak memecah belah selatu rahmi warga. Alhamdulillah, beliau-beliau kan keluarga besar KKB yang mana tadi ada Pak Ibu Sina yang mana beliau juga salah satu pembina ini dari KKB Pusat dan Alhamdulillah tadi juga Pak Manbiyuin sebagai Ketua Dewan Pembina KKB Pusat lalu juga tadi hadir juga Kanda Harismaki harapan kita tentunya untuk menjalin tali sirat rahim dan juga untuk kita ya saling ini saling membimbing. Sementara sejumlah bacalon kepala daerah mengapresiasi kegiatan yang digagas KKB tidak hanya wadah selatu rahmi tetapi juga mampu menciptakan keharmonisan semua kandidat yang dapat dilihat oleh masyarakat. Ini acaranya kekeluargaan khususnya keluarga besar KKB yang hari ini eksis di Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia jadi KKB ini orangnya banyak perantau jadi dimana-mana jadi butuh ini contoh juga buat kita semua siapapun kita dari kalangan manapun kita harus selalu menjaga kepemakan kekeluargaan dan lain sebagainya. Jadi dengan silatuh rahim ini kita dapat meningkatkan suasana kekeluargaan sehingga memasuki masa kampanye nanti, masa-masa tahapan-tahapan. Daripada kita menunjukkan suasana kesejukan kepada masyarakat. Saya berharap diperbanyak acara-acara seperti ini karena mencairkan suasana di tengah semakin memanasnya persaingan antar calon-calon, semua naikin baliho, semua pasang poster dan sebagainya. Mudah-mudahan ketika melihat calon-calon ini bisa saling bersendagurau, saling tertawa bersama, kemudian juga saling bersiratulahim. Nah masyarakat dan para pendukung kita juga merasa bahwa ini damai-damai saya. Sabiri Nur maju bertarung di pemilihan Gubernur 2020-2024 sedangkan Ibnu Sina dan Harismaki bersaing di Pilwali Banjarmasin.